Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa semuanya Masih bersama saya Ahmad Rumbi Tetap di channel saya Rumbeng Auto Channel seputar otomotif Seputar mobil bekas Kita akan bahas ke depan tentang Informasi di mobil bekas Mungkin ada diantara kalian yang sedang mencari Referensi mobil yang enak Buat harian Mobil seperti apa yang akan saya referensikan Sampai selesai Silahkan tonton Yang pertama kalian harus tentukan Tipe mobil seperti apa Ada jenis mobil seperti MPV SUV Terus apa Shedden City Care Itu nanti juga ada City Care Ada hatchback Ada LCGC dan macam-macam Intinya kalau kalian buat harian Jelas kalian pasti di Tipe mobil yang City Care Kalau menurut saya Sesuaikan saja kebutuhan kalian Kebanyakan orang itu Ada yang menyesuaikan Sama model Ada juga yang menyesuaikan Sama harga Budget Dan ada yang menyesuaikan Sama Ya Perawatan Gitu kan Ya merk lah Gitu lah Merk di daerah itu Tapi ya terserah kalian Apapun itu alasannya Yang penting kalian Dapat mobil yang terbaik Buat kalian Kalau ini saya dapat mobil Mungkin siapa tahu Bisa buat referensi kalian Karena ini ya harganya Murah terjangkau Ini adalah Mitsubishi mirip Satu-satunya City Care Dari Mitsubishi Dimana Mitsubishi Sering memproduksi mobil Belisar Yang bertenaga Bundle Dan high performa Ini adalah varian manualnya Yaitu Tipe GLX Alias varian terlendahnya Di atasnya Masih ada GLX Exit Dan support Yaitu varian Apa? Otomatiknya Harga baru mobil ini Relatif lumayan mahal Maka harga bekasnya Layak untuk diperhitungkan Harga bekasnya Pasaran saat ini Bulan Maret Tahun 2020 Kurang dari 80 Atau sekitar 80 jutaan Dan kebetulan Saya ini Dapat di harga 70 juta Di kelas Mobil Mini City Care Mobil Sekelas harganya Ini Sudah memiliki Banyak kelebihan Dari kompetitornya Meskipun Varian terendah Mobil ini Sudah menggunakan Velg racing Dan itu Merupakan Keunggulan Dari kompetitornya Biasanya Velg Masih kaleng Yang tipe Terendahnya Untuk spoiler Ini variasi Dari tipe Atasnya Tapi Ini Black and play Dan terus Ini ada Railway Sudah ada Defogger Padahal ini Juga varian Terendah Dan untuk Foclampnya Ini belum ada Tapi sudah ada Tempat Foclampnya Biasanya Ada juga Yang varian terendah Belum ada Tempat Foclampnya Mesin mobil Ini 1200 cc Dengan Tiga silinder Menggunakan 12 katup Untuk mengejar Efisiensi Bahan bakar Tapi Mobil ini Masih tetap Bertenaga Dengan mencapai Tenaga maksimal 77 PS Dapat dicapai Dalam 6000 RPM Dan torsinya 100 Nm Dapat dicapai Dalam 4000 RPM Sehingga Mobil ini Masih tetap Lincah Dan bertenaga Namun Di atas kertas Tenaga Yang dicapai Tersebut Masih Kalau unggul Dari kompetitor Kompetitornya Tetapi praktek Di jalanan Serasa Ngacir Mobil ini Larinya Dan Mobil ini Walaupun varian terendah Sudah ada Peredam Di kap Mesinnya Lumayan Juga Loh Bahan Interiornya Untuk Dot trim Dan dashboardnya Masih menggunakan Plastik keras Namun Serasa Solid Dan Agak Lumayan Lebih Berkualitas Daripada Kompetitor Biasanya Ada yang Seperti 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 Plastik Ember Nah Ini ada Tombol-tombol Kosong Untuk varian Tertinggi Seperti Ini Engine Start-Stop Button Untuk varian Exit Dan Mobil ini Sudah ada Airbag Sudah ada Airbag Meskipun Varian Terendah Dan AC-nya Pun Sudah Digital Dan Ada Pengaturan Auto Climate Control Audio Audionya Ini Aftermarket Ini Double Din Tapi Aslinya Sudah Double Din Tapi Tidak Menggunakan Layar Lebar Seperti Belum Ada Steering Switch Seperti Tipe Yang Atas Namun Ini Wapernya Sudah Intermittent Sudah Bisa Diatur Kecepatan Wapernya Bisa Menyesuaikan Dari Curah Hujan Dan Untuk Tombol Sanya Pun Sudah Bisa Sepalut Pencet Ini Enak Jadi Untuk Crusing Crusing Di Jalan Tol Atau Untuk Itu Enggak Usah Enggak Usah Balikin Lagi Langsung Gembak Apa Biasanya Lima Kedipan Dia Sudah Balik Lagi Pedal Transmisinya Pun Serasa Solid Enak Digerakkan Dan Nyaman Digenggam Karena Mungkin Agak Agak Besar Daripada Yang Laya Biasanya Agak Kecil Ini Agak Besar Jadi Enak Dan Solid Jadi Untuk Terakan Itu Lebih Enak Nyaman Untuk Kelas Mobil Yang Kecil Dan Compact Ini Lumayan Lega Cabin Itu Posisi Mengudi Saya Sudah Agak Kebelakang Masih Ada Space Buat Kaki Jadi Lumayan Untuk Kelas Mobil Kecil Bukan Yang Paling Lega Sih Di Kelas Dan Sudah Ada Separator Itu Separator Untuk Steernya Walaupun Ini Tiba Terendah Tapi Ini Sudah Bisa Tail Tail Stiring Cuman Belum Telescopic Padahal Untuk Kompetitor Yang Lain Ada Yang Malahan Nambel Ya Sudah Supot Tapi Malahan Setir Masih Fick Tidak Bisa Naik Turun Terakhir Tidak Terakhir Tidak Terakhir Tidak Terakhir 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 bangunyapun enak didudukin, pas itu loh, silahnya itu pas kayaknya kalau misalkan kita males gini nyompernya ini juga enak aja dibeli juga, toh enak ini, ini pas udah ini yang penting ada apa? headrestnya, ada headrestnya ini biasanya kita membutuhkan tempat untuk menyimpan nah ini ada satu, dua, tiga, empat ini pun cukup luas nih, empat ini tengah juga bisa, lima, lumayan loh Mitsubishi miret mempunyai predikat bintang emad di uji tabrak ACN NCAP itu tadi gambaran singkat mengenai sekilas mobil ini ya tentunya yang lain-lain pasti kalian bisa diketahui lebih detailnya di review-review mobil yang spesifik ke mobil ini saya hanya membahas masalah fungsionalnya mobil ini kesimpulannya yang pertama dari segi keiritan mobil ini banyak yang klaim mobil ini sangat irit karena dari beberapa teman-teman media dan artikel itu banyak yang ada yang mobil ini itu irit sampai 23 km per liter ada 26 km per liter dan macam-macam tapi untuk yang saya rasakan setiap harinya ya rata-rata ya kalau 18 km per liter lah rata-rata seperti itu ya mungkin kalau boros-borosnya dalam kuota ya 15 km per liter lah itu kedua ergonomis nah mobil ini untuk ergonomisnya cukup lumayan bagus emang sih bukan yang terluas sih tapi ini juga bukan yang tersempit karena ada yang lebih sempit lagi yang terluas mungkin bisa referensikan saya ya Toyota Agia sama Aila itu lumayan luas kabinnya dan mobil ini pun lumayan sih banyak tempat penyimpanannya laci penyimpanannya jadi dengan mudah meletak-letakkan barang karena ada beberapa yang susah banget untuk apa ngeletakin barang-barang itu serta untuk apalah gini ya kalau untuk daily nya ini enak buat parkir-parkir putar balik ada gundukan dikit kita masuk itu masih enak itu gak takut mentok bawahnya juga ini agak tinggi juga bawahnya yang ketiga nah mobil ini dari segi kenyamanan kenyamanan mobil ini cukup lumayan bagus karena saya biasa pakai luar kota juga jadi gak cuman dalam dalam kota saja karena buat luar kota itu ya nyaman karena juga nyaman di kantong juga sih irit juga mobil ini nyamannya itu kalau melibas jalan keriting itu ya masih tetap nyaman karena ini kan agak terus pensi nya agak panjang juga terus ke depan kabin nya juga sangat lumayan bagus makanya mobil ini juga enak juga buat luar kota makanya memiliki kenyamanan yang cukup lumayan kalau sekitar ya kalau kalian lari di bawah 100 km per jam ya mobil ini masih nyaman cuman kalau di atasnya pasti ya mobil ini kurang nyaman lah yang keempat harga dari segi harga mobil ini sangat terjangkau walaupun harga barunya lebih mahal mobil ini karena ini bukan kelas mobil SDGC jadi harga barunya mahal tapi karena channel saya membahas tentang mobil bekas maka saya referensikan untuk kalian untuk harga mobil ini di harga mobil bekas nah kalian yang yang nyari harga murah mungkin kan ini bisa buat referensi kalau untuk cari yang model ya model selera orang beda-beda ya mungkin bisa cari model yang lain saya hanya membantu aja untuk kalian yang yang cari referensi aja asuransi masih berapa tahun ya 2 tahun atau 1 tahun lagi itu masuk asuransi dan dan itu surat-suratnya masih ke pemilikan pertama ya cuman ada beberapa R juga sih tapi sedikit-dikit aja yang penting kayaknya ya kondisi masih bagus karena kilometernya juga masih 65.000 km untuk tahun 2012 ini kan mobil yang keluaran pertama ini kan 2012 dan ini tipe terendah tipe terendah pun sudah ya lumayan bagus sih karena saya juga dulu punya tipe yang tengah yang transmisinya metik itu pun juga bandel cuman begitu pakai yang ini manual wah ini lebih irit lagi dan ini enak buat buat ini buru-buru waktu luar kota kemana enak cuman kalau buat kota-kota tetap yang metik mungkin lebih nyaman lah nah itu tadi sekian dari saya semoga kalian ini bermanfaat kembali lagi kepada kalian mau pilih mobil seperti apa yang enak buat harian kalian nah silahkan saja itu selera kalian karena sesuai dengan kebutuhan kalian sendiri ya terserah kalian lebih selera ke fashion kalian lebih selera ke fungsional atau lebih selera ke harga terserah kalian semoga kalian ini bermasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh